Kalau saya lihat dari mata orang indigo, bahkan untuk saya dari sebelum nyampe kesinipun saya bilang saya mau dateng, Assalamualaikum Mbak Julia, saya ngefans banget gitu waktu semasa hidup kita belum kenal, nah sekarang kita dateng gitu saya bawa anak bel, oh iya dateng aja. Ya terus dia juga bilang kalau hari Jumat aku suka nengokin katanya, aku juga suka nengokin kamu kalau hari Jumat. Ziarah ke makam Julia Perez telah menjadi kegiatan rutin Nia Anggia, setiap minggunya adik almarhum Majupe itu selalu datang menaburkan bunga dan menitikan air mata di sana, namun kali ini pengalaman ziarahnya sungguh berbeda. Misteri besar yang selama ini menyelimuti makam sang kakak, akhirnya terkuang, lantaran ia mengajak Furi Harun, seorang indigo yang mengkoleksi enam boneka misterius. Ada nyai, nah nyai, nah kalau ini Lulu, Annabel sama Laura, asalnya campur-campur, mix gitu. Jadi totalnya udah enam, kemarin baru lima. Di hari ini aku pengen bawa Annabel, nah meskipun sebenernya Laura kayaknya pengen ikut, tapi bawa Annabel aja ya, soalnya repot kalau misalnya harus bawa semuanya. Semua tim CelebExpo udah nyampe. Berjumpa dengan Furi, Nia sedikit terbelalap. Karena tak disangka, wanita berindera ke-6 itu membawa salah satu bonekanya. Ini siapakah dia, wanita cantik ini? Iya, ini namanya Annabel. Annabel. Annabel ini salah satu temen saya yang seneng tampil juga. Dia juga pengen ikut, tengok-tengok semangatnya. Oh iya boleh, ayo. Oh iya boleh, ayo, 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 ayo. Usai berdoa dan menaburkan bunga, Nia mulai menceritakan tujuannya mengajak Furi ke makam kakaknya. Dan dari perjumpaan mereka terungkaplah beberapa fakta mencengangkan. Pertama, nyaris setiap malam, almarhumah Juppe hadir di dalam mimpi Nia. Di mimpi itulah, almarhumah Juppe kerap membisikkan pertanda akan hadirnya malapetaka yang bakal menimpa keluarga. Salah satunya tentang kasus prostitusi online yang beberapa waktu lalu mendera adik bungsunya, Dela. Yang jadi kenyataan itu yang terjadi, jadi sebelum kejadian kasusnya adikku, Dela, kak Juppe itu tuh udah dateng di mimpiku. Dia udah ngasih tau, udah warning gitu. Hati-hati, hati-hati. Udah ngomongin seperti itu. Aku gak ngerti hati-hati apa gitu kan. Polisi, koknya ada banyak polisi. Udah-udah begitu. Udah dia tuh udah ngasih tau. Cuma kan aku gak ngerti, itu tuh maksudnya apa hati-hati kayak gitu. Ternyata, ada kasus. Aku gak dibuat-buat, demi Allah, demi Rasulullah, aku udah dimimpiin sebelum itu. Mbak Anggi bisa menyampaikan kepada keluarga untuk lebih hati-hati lagi. Jadi mimpinya jangan di-skip seperti mimpi-mimpi yang lain. Karena memang itu dia sengaja untuk dateng dan menyampaikan gitu. Aku mikirnya tuh yaudahlah, aku anggapnya mau gak mimpi mungkin karena setingkangan. Kedua, di makam itu, Almarhumah Juppe menitipkan pesan kepada Kuri agar Nia tak lagi menangisi kepergiannya. Kalau dari Mbak Julianya sendiri sih, pesannya Mbak Julia butuh doa ya, butuh support. Jadi kalau lo kangen, lo doain gue, jangan nangis kayak gitu. Mungkin orang lain bisa dengan berdoa aja tanpa menangis. Kalau kita yang ada ikatan batin tanpa menangis, itu kan yang berat. Dan fakta yang paling menjengangkan adalah, ternyata setiap hari Jumat, yakni hari yang sama dengan saat ia wafat, Almarhumah Julia Perez kerap hadir ke rumah untuk menjumpai keluarga. Terus dia juga bilang kalau hari Jumat, aku suka nengokin katanya. Aku juga suka nengokin kamu kalau hari Jumat. Asal sih rumah? Terus kalau kamu lagi ada masalah sama pasangan atau siapa, dia juga suka lihat sih. Yang akur-akur lah. Yang damai-damai aja gitu. Dia tahu, aku suka berantem juga. Aku tuh emang sering berantem. Ya biasalah mungkin ibu-ibu kali ya, bawel gitu kan, cerewetnya seperti itu. Ya Jepet tahu lah, tahu. Dia tahu hatiku. Dia tahu aku suka berantem sama Mama sama Dela. Aku sama Dela kan kayak Tome & Jerry. Kalau orang bilang gitu, tapi Jepet tahu aku sayang banget lah mereka. Ya, pengalaman berziarah dengan Furi Harun nampaknya akan membekah selamanya di benak Nia Angkia. Karena ia akhirnya mengerti bahwa meski almarhumah Julia Perez telah tiga tahun meninggalkannya, sosoknya tetap terus menginspirasi. Namun tak kalah mereka berpamitan, peristiwa mencekam terjadi. Salah satu boneka milik Furi yang tadi ditinggal di rumah tiba-tiba berada di mobil dia. Selamat menikmati. Bisa sih kan bawa boneka deh. Emang kan ada boneka? Kan saya cuma bawa satu ya mbak ya? Cepet, cepet, cepet. Laura, itu Laura ada di situ ya ampun. Jangan sakit mengikut dong, aku kan perangkut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ngefans aja katanya pengen diipot barang. Ya, kenalan dulu ya. Hai, hai, hai. Kamu cantik banget sih. Aku sama gitu-gitu yang percaya itu ada. Tapi yang gue tidak mau terlalu evolve. Aji, oke. Aw, kamu mau membuat travel demi durش? Aku akan membuat wszystko. Saya sudah�.